Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen ketiga ini kita akan membicarakan masalah skala waktu geologi. Oke, jadi skala waktu geologi ini kalau kita bahas, maka yang pertama adalah cara mengetahui umur batuan. Ada dua, yaitu yang pertama umur relatif. Umur relatif ini akan didapatkan dari analisis fosil. Jadi fosil yang ada di dalam bebatuan ditelaa spesiesnya untuk kemudian diputuskan atau ditetapkan berapa kisaran umurnya. Cara yang kedua adalah untuk mengetahui umur presisi, kita menggunakan isotop batuan. Jadi diambil sampel batuan, kemudian diukur kandungan isotop yang ada di batuan tersebut untuk kemudian dihitung menggunakan rumus umur paruh. Usia bumi itu berdasarkan batuan yang paling tua yang ada di bumi, yang ditemukan di bumi, yaitu 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi batuan paling tua ditemukan dengan usia 4,5 miliar tahun yang lalu. Sedangkan manusia tertua munculnya 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi manusia atau sesuatu yang mirip manusia ini baru muncul di perjalanan akhir saja dibandingkan angka 4,5 miliar tahun. Jadi kalau kita gambarkan spiralnya itu seperti ini. Jadi di sini bumi terbentuk dan di sinilah manusia itu baru muncul di sekitaran sini. Dengan visualisasi yang berbeda, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah 650 juta tahun yang lalu. Jadi bukti-bukti adanya kehidupan itu dimulai sejak 650 juta tahun yang lalu. Kemudian ke arah atas adalah arah yang lebih mudah. Kita hidup di sini. Jadi di sini kita bisa lihat hewan-hewan kecil yang awalnya hidup di air, kemudian muncul spesies-spesies yang lebih besar masih di air, kemudian mulai muncul spesies yang hidup di darat, kemudian tumbuhan tingkat tinggi. Ini ada tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah terlihat fisiknya. Ada kayunya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, mungkin ada bunganya juga. Kemudian mendekati ke arah tengah sini, ada jaman jura. Seperti kita sudah ketahui, ada hewan-hewan tingkat tinggi yang berukuran besar. Dinosaurus. Kemudian sebagian besar mengalami kepunahan. Sementara ini dugaan yang paling kuat adalah akibat ada meteor jatuh yang mengganggu kehidupannya. Kemudian ke arah lebih muda lagi, itu ada zaman senozoik yang dimulai 50 juta tahun yang lalu. Disinilah mulai ada hewan-hewan yang bentuknya, kemudian ukurannya, itu sudah mendekati ukuran dan bentuk hewan-hewan yang kita ketahui sekarang. Nah, kita sendiri muncul di bagian akhir disini. Nah, kalau kita bikin analogi, ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kita itu adalah seekor semut dengan panjang kurang lebih setengah senti. Ini adalah mistar. Nah, tapi kita harus bayangkan semut ini berjalan dari Surabaya ke Jakarta. Jadi, ibaratnya seperti ini. Dan kita sekarang itu adanya di sini. Di satu senti terakhir dari perjalanan sepanjang 800 km. Jadi, sangat bisa dipahami kalau banyak sekali fenomena-fenomena geologi ini yang belum banyak diketahui oleh manusia. Karena kita memang hanya hidup di bagian akhir saja. Nah, bila kita lihat pemaparan sebelumnya tentang skala waktu geologi, bila kita hubungkan dengan karakteristik archiver yang ada sekarang atau yang umumnya akan kita cari atau akan kita temukan, maka kita bisa hubungkan dengan beberapa kriteria yang warna hijau ini. Yang pertama adalah posisi. Maka posisinya ini akan relatif dangkal. Jadi, lapisan-lapisan archiver yang biasa kita cari dan biasa kita temukan itu pada kedalaman 0 dari permukaan sampai kurang lebih 100 meter. Relatif dangkal. Kemudian, umurnya relatif muda. Kalau kita bandingkan dengan skala waktu geologi tadi, maka umurnya adalah resen. Resen itu adalah endapan yang paling muda. Atau bisa dibilang adalah endapan yang terbentuk di masa modern sekarang ini. Kemudian, jenis archivernya. Yang pertama, umumnya adalah tidak tertekan. Ada dua atau tiga jenis archiver. Tidak tertekan, tertekan, dan semi tertekan atau bocoran. Itu akan dijelaskan di modul yang lain. Di sini saya sebut saja dulu. Sifatnya adalah tidak tertekan. Kemudian, jenis batuannya itu bervariasi. Variasi yang pertama dan yang paling sering adalah endapan aluvial. Biasanya tersusun atas pasir, lempung, dan media yang berpori. Kemudian, jenis yang kedua bisa saja di batuan lava yang mengandung rekahan. Biasanya ini ada di lingkungan gunung api. Seperti kita ketahui, Indonesia itu punya ratusan gunung api, dan sebagian besar dari gunung api itu memiliki titik-titik perkembangan kota yang cukup pesat. Jadi, biasanya kota-kota di Indonesia itu kalau tidak di pinggir sungai, di pinggir laut, yang jenis ketiga adalah ada di kaki gunung api. Nah, ini biasanya batuan lava yang mengandung rekahan. Atau batuan jenis lain yang dihasilkan oleh gunung api yang mengandung rekahan. Yang berikutnya adalah batuan gamping. Batu gamping ya. Batu gamping ini biasa ada di daerah Kars, atau daerah yang mayoritas tertutup oleh batu gamping, dan batu gampingnya telah mengelalami pelarutan. Dan akibat pelarutan itu sendiri, maka batu gamping itu memiliki rongga-rongga yang saling terhubung. Nah, ciri yang ketiga dari jenis aquifer kita, terutama untuk yang jenis aluvial ini ya, maka ciri aluvial itu adalah masih mengalami kompaksi. Jadi, endapan-endapan aquifer tersebut masih bisa berubah. Kalau apa yang ada di dalamnya itu diambil. Misalnya airnya diambil, maka dia akan mengalami kompaksi atau mampat. Bahkan ketika airnya tidak diambil pun, atau masih ada air di dalamnya, endapan itu bisa menyusut juga. Bisa mengalami pemadatan juga. Jadi, masih sangat dinamisnya, mobile. Jadi, ini ada tiga contoh saja, endapan yang kerap menjadi target eksplorasi hidrogeologi. Yang pertama adalah endapan sungai, endapan aluvial, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, Anda akan bisa lihat bahwa bentuk atau penampakan dari endapan itu seperti ini, ada pasir, ada kerikil, ada kerakal, ukurannya bermacam-macam, tapi yang jelas ini ada lapisan-lapisan pasir di dalam sini. Di daerah tertentu bisa juga ada lapisan-lapisan tipis batu lempung. Kemudian ini adalah contoh di Gunung Ciremai, yaitu pada sistem hidrogeologi endapan batuan gunung api. Di sinilah biasa kita menemukan ada lapisan lava yang mengandung rekahan. Rekahannya ini cukup besar, bisa menghasilkan debit mata air yang cukup besar. Contoh di Ciremai ini, mata air dengan debit 50 sampai 100 liter per detik, itu tidak sedikit. Contoh yang lain adalah pada sistem hidrogeologi Kars. Di sini contohnya adalah sungai bawah tanah di Beribin, di Gunung Kidul. Jadi foto ini diambil di dalam gua yang sangat besar. Di dalam gua itu mengalir air, seperti layaknya sungai, tapi ada di bawah permukaan. Jadi sungainya ini tidak nampak. Pada bagian-bagian tertentu, sungai ini muncul juga ke permukaan, untuk kemudian menghilang lagi. Jadi ada berbagai bentuk sungai bawah tanah yang ada di daerah Kars. Jadi ini kurang lebih tiga contoh yang saya sampaikan. Nah, untuk bacaan yang lain, Anda, Ibu dan Bapak, bisa mengklik tautan-tautan ini. Di luar ini, Ibu dan Bapak juga bisa membaca dengan kata kunci geological time scale atau skala waktu geologi. Jadi silakan Ibu dan Bapak menambah bacaan sendiri. Berikutnya latihan. Kalau latihan ini diklik, Ibu dan Bapak bisa mengisi suatu form yang pada dasarnya adalah pembagian skala waktu geologi yang tadi saya sampaikan. Jadi ini untuk latihan saja, untuk memberikan feeling kepada kita bahwa panjangnya skala waktu geologi itu sekian, sementara kita sendiri ada di sedikit saja bagian yang paling atas. Demikian modul atau segmen ketiga ini. Terima kasih sudah menonton.